Halo Assalamualaikum, Halo Guys, kita akan tetap belajar selalu belajar walaupun selesai Corona, pada kali ini kita akan berita tentang Hype Mi Wintex plus PLC Omron ya, kita gunakan PLC Omron dan AC Building Pro sebagai aplikasi kemudian kita gunakan persupply 24V 4A, kita gunakan PLC Omron, lingkap dengan KBL R232 dan juga downroader kita gunakan sebuah lampu indikator dan kita gunakan Hype Mi ini belayar 1, libur wabah Corona 1, Hype Mi Wintex dan PLC Omron itu saja oleh Mekator 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 Kreatif, semoga nampukan baru baik, kita buka AC Builder Hype Mi nya terlebih dahulu kemudian News, kita pilih tipe Hype Mi kita adalah MT8071E dan kemudian kita klik New lalu kita pilih Pak Osi yang sesuai APC Omron Corporation cari Omron Corporation cari Omron Corporation Omron Corporation kita klik JCJSJP kita pastikan isinya adalah R232 komunikasi antara HMI sama PLC nya menggunakan R232 lalu kita oke kan oke program yang setelah kita rancang adalah kita aktifkan dulu file file window 3 nya untuk merancang halaman-halaman yang akan kita bikin foto ini kita buat halaman cover direksi HMI ping nanti tombol dan compare sorting nah cover nya seperti ini ya kita rancang cover nya Bajar 1, Libur Wajah Bawah Corona, HMI Wajah ini merupakan atribut yang bisa kita pindahkan ke halaman 2 kemudian disini kalau kita lihat kalau kita klik maka maka di Windows nomor nya akan berpindah ke halaman 11 atau di diskusi HMI atau halaman kedua yang ya ini CMI ini ya jadi fungsi dari HMI itu adalah berfungsi sebagai pengganti tombol sebagai lampu indikator sebagai cek input output sebagai fungsi timer dan fungsi counter dan sebagai display atau air tampilan ini adalah halaman 3 kita pindahkan fungsinya ke cover nah kalau kita klik ini sedangkan kalau kita klik pengganti tombol kita pindahkan ke pengganti tombol ya ini kita akan masukkan ke pengganti tombol halaman 12 ini nah di tombol ini kita akan rancang start kita alamatkan di W00 dengan indikatornya adalah W004 stop W001 indikator W06 W05 emergency detain suite alamatnya W002 kemudian indikatornya W006 reverse dan forward forward tombolnya wbit 0.3 refresh 0.7 dan forward 0.8 ini sama ke 4 ini klik klik dia akan pindah ke conversor tim conversor tim ini gambar yang kita buat ini motor 4W 007 motor untuk reverse 008 kemudian ini sensor benda optik logam optik atau warna ini tidak ada fungsi hanya saya benda saja dan ini sensor logam pada soal ini kita akan mencoba jika kena sensor optik maka gate 1 akan aktif mendorong gate 1 jika tidak berfungsi sebagai optik dan logam atau tidak ada warna hitam dia masuk ke gate 3 sedangkan logam masuk ke gate 2 semua telah kita kasih alamat sesuai dengan pemograman yang nanti kita rancang pada POC silindernya kita rancang pada Wbit 014 untuk gate 1 gate 2 nya kita pasang Wbit 015 dan ini toiletnya mengikuti proses pekerjaan daripada Wbit 014 itu adalah motor eh adalah silinder pertama mendorong Wbit 07 adalah motor bergerak secara jam-jam Wbit 015 adalah awal siner kedua maju ini tombol start indikator start tombol stop indikator stop dan ini emergency indikator emergency ini forward dan refresh ya ya baiklah aplikasi ini akan kita download ya download menggunakan kabel LAN download terlebih terlebih lalu kita harus tentukan alamat IP nya itu adalah HMI itu adalah SMS 192 168.0 10.1 dan di laptop kita tidak boleh membuat alamat yang sama kita harus posisikan lokal area network nya saya 192 192 192 192 192 192 192 192 192 193 192 Nah sekarang kita coba download, habis itu sesuai, download, di mana pada hit me akan ada proses downloading file. Kita menunggu, sehingga apa yang kita buat tadi telah masuk ke dalam HMI, kita coba menggunakan tombol aplikasinya, ini adalah halaman cover, jika klik halaman 2, pindah ke halaman 2, klik halaman 3, dia pindah ke halaman 3, ya kita cek, disini adalah fungsi pengganti tombol, kita klik, Disini ada temo start, jika kita tekan start, lampu menyala, di bank nyatanya dia juga akan menyala, stop, stop, kemudian jika meganci, jika kita start, menyala, meganci, mati sesaat, tekan lepas lagi, dia akan menyala lagi. Kemudian, ofes, lepas, maju, mundur, maju, mundur. Jadi fungsi HMI telah sinkron dengan fungsi output. Jadi disini merupakan, HMI berfungsi sebagai kontropone dan indikator. Kemudian, kita lanjutkan aplikasinya, ke halaman 4. Tapi sebelum kita bisa memperasikan ini, kita terlalu harus memprogram di dalam POC, seperti berikut ini. Buka aplikasi Home Run, cek program. Lalu kita klik New. Kita pilih, fungsi kita adalah CP1E N20. Lalu kita okekan. Ini, network TV-nya adalah USB. Layer. Di sini kita akan memulai program. Untuk berikutnya. Ini program yang telah saya rancang. Lengkap. Program ini menggunakan lampu indikator yang ada pada HMI. Dan juga lengkap dengan lampu indikator yang ada pada panel lapangan itu sendiri. Untuk mempercayai ini, kita butuh waktu untuk menjelaskannya. Tapi disini, kalau misalkan kita buat ini, kita lakukan pengujian dulu dengan cara kompel. Apakah ada error atau tidak. Disini tidak ada error, cuma ada warning, tidak masalah. Hanya ada error disini. Tidak ada error. Kemudian, kita persiapan untuk download. Kita tekan adalah. Ctrl W. Ctrl W. Dan disini. Menggunakan connecting. Kita kasih adalah USB. Kemudian tekan Ctrl T. Tidak ada error. Tidak ada error. Kita klik setting. Oke. Oke. Yes. Yes. Program sekarang sudah masuk ke dalam PLC kita. Setelah kita coba operasikan sistem conference routing ini. Pertama, keadaan band tidak ada. Begerakan atma sekali. Jika saya tekan Start. Motor berjalan. Motor berjalan. Kemudian, lampu berkedip. Motor berjalan. Lampu indikator motor berkedip. Untuk forwardnya. kemudian jika ada benda warna merah cinder pertama maju dan disitu lampu tuarnya menyalahkan warna merah klik tekan kemudian jika ada warna hitam tidak terpengaruh karena dia masuk ke G3 maaf jika warna logam kita masuk ke G2 menyalahkan lampu tuar warna biru nah disaat cinder maju motor harus berhenti motor berhenti kemudian sistem yang kita buat pada metri pembelajaran pada hari ini dan disini ada yang punya tombol emergensi motor yang bergerak jika kita tekan tombol emergensi sejenak dia akan padam dan disini akan menyala lampu emergensi kita lepaskan lalu jika kita stop ya sistem akan berhenti kita start menyala di lapangan juga lampu menyala kemudian jika kita stop berhenti sejenak sejenak berhenti jika start lagi janganlah jika emergensi berhenti sejenak aktif lagi lalu kita tekan port watt motor bergerak berarah jurn jam dipos lagi bergerak serah 6 jam ketiga lagi demikian sedikit penyelasan untuk siswa sebapak yang kelas 12 dan 11 dan ini kita kita aplikasi kita kembalikan ke demikian semoga bermanfaat jangan lupa subscribe terima kasih